Amanda Manopo membuat Arya Saloka cemas setelah alami insiden jatuh dari tangga, sehingga harus absen syuting sinetron ikatan cinta. Diketahui, beberapa waktu lalu, lawan main Arya Saloka, Amanda Manopo alami kecelakaan saat sedang syuting ikatan cinta. Hasilnya, Amanda Manopo harus kembali absen syuting sinetron ikatan cinta bersama Arya Saloka setelah alami kecelakaan yakni jatuh dari tangga. Akibatnya, penulisnya, Asma Nadia bertindak imbas Amanda Manopo dan Arya Saloka tak bisa syuting bersama. Memang, akibat insiden itu, Amanda Manopo mesti rehat untuk beberapa hari. Pemeran Andin ini bahkan melakoni X-ray untuk mengetahui keparahan cedera yang dialaminya. Selama beberapa hari, Amanda Manopo pun absen syuting ikatan cinta. Kabar absennya Amanda Manopo pertama kali dibagikan oleh Rico Ricciardo sang manajer pada minggu, tanggal 9 Oktober tahun 2022. Rico Ricciardo mengunggah sebuah surat sakit atas nama Amanda Manopo. Dia menuliskan caption, Gus Anak Pipi, dan Cepat Sembuh Ya Sayangnya Pipi, di Instastory-nya. Absennya Amanda Manopo membuat alur ikatan cinta kembali berubah. Pada episode terakhir, Amanda Manopo diceritakan jatuh dari tangga saat adegan kebakaran. Amanda Manopo bahkan diceritakan terancam lumpuh atas insiden itu. Kondisinya itu membuat Arya Saloka cemas. Apalagi Amanda Manopo diceritakan terancam lumpuh permanen hingga harus rutin melakukan terapi. Pihak ikatan cinta pun berpikir keras untuk mempertahankan rating tanpa kehadiran sang bintang utama. Asma Nadia selaku tim konsultan kreatif ternyata memiliki senjata ampuh membuat ikatan cinta tetap menjadi juara. Meski hanya mengandalkan Arya Saloka yang jadi pemeran utama tanpa adanya Amanda Manopo sebagai pasangannya. Melalui akun Twitter at Asma Nadia, dia mengadakan polling untuk menentukan cerita ikatan cinta selama absennya Amanda Manopo. Belum diketahui dengan pasti, kapan Amanda Manopo akan kembali syuting sinetron ikatan cinta. Entah pasca insiden terjatuh dari tangga. Untuk mencegah rating ikatan cinta turun drastis, Asma Nadia memberikan empat pilihan cerita. Rupanya, banyak penggemar ikatan cinta berharap Arya Saloka lebih banyak menghabiskan waktu untuk mengurus keluarga. Keluarga yang dimaksud adalah ibu dan anak-anak Aldebaran. Penonton berharap sosok Aldebaran yang diperankan Arya Saloka hanya sibuk mengurus keluarga khususnya anak-anak. Di sisi lain, penonton juga berharap Arya Saloka tak menghadapi masalah lain yang dibuat Elsa. Penonton juga berharap Aldebaran menghabiskan lebih banyak waktu dengan Ascara, bukan hanya Reyna. Apalagi saat ini Ascara semakin lucu dan mengemaskan. Terima kasih telah menonton!